Pemirsa sepanjang tahun 2022 ini, BPPD Tanjung Jabung Barat mencatat masih ditemukannya kasus kebakaran hutan dan lahan. Setidaknya hingga akhir September tercatat 8 kasus kejadian dan 7,9 hektare lahan terbakar. Meski cenderung sedikit kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, namun bukan berarti pihak Kabupaten lengah terhadap kejadian tersebut. Bagaimana tidak hingga saat ini pihak BPPD dan personel gabungan baik dari TNI, Polisi, Menggala Agni, serta personel dari perusahaan dan masyarakat desa tetap standby akan hal tersebut, dengan harapan jika ada kebakaran hutan dan lahan dapat diminimalisir sedini mungkin kejadian tersebut. Kepala BPPD Tanjung Barat, Sulfikri, membenarkan jika dari data BPPD hingga akhir September terdapat 7,9 hektare lahan terbakar dan terdapat 8 kasus kejadian dan mayoritas terjadi di dua kecamatan yakni Kecamatan Betara dan Batang Asa. Dua kecamatan tersebut masih menjadi potensi terjadi kebakaran hutan dan lahan dan dua kecamatan tersebut menjadi intens fokus dari pihak BPPD Tanjung Barat. Kakutlah di Kabupaten Tanjung Barat dari kejadian dari bulan Januari hingga akhir September itu terdapat sebanyak 8 kali kejadian dan luasan terbakar hampir mencapai 7,9 hektare. Kecamatan yang termasuk daerah hawan bencana sering terjadi di tahun 2022 ini yaitu kecamatan Betara dan kecamatan Batang Asa. Meski demikian, siaga karhutlah tetap dilakukan pihak BPPD dengan harapan pihak desa dan kecamatan juga diminta tetap proaktif. Sebab dalam penanganan karhutlah menjadi intens bersama dengan demikian, kasus karhutlah dapat dicegah sedini mungkin hingga kasus karhutlah cenderung menurun.